Selanjutnya di sini itu ada interpretasi turunan parsial. Jadi seperti pada turunan satu variable, turunan parsial suatu fungsi, fungsi fx,y merupakan kemiringan garis tangan, garis singgung dari suatu kurva pada permukaan z. Jadi kalau kita nurunin, kita punya fungsi fx,y di sini. Nah kita turunkan nih, kita turunkan dia akan dapat ini ya, f aksen x,y. Nah ini itu merupakan nilai dari garis singgung. Jadi ini merupakan nilai dari garis singgung dari suatu kurva z sama dengan fx,y. Nah terus di sini untuk arah x, nah di sini nih, ini nggak usah dibaca ya. Ini nggak usah dibaca. Jadi dengan demikian, turunan parsial terhadap x, jadi f-nya itu kita turunkan terhadap x, yang dihitung pada titik ini, pada titik x0,y0, kalau di soal tadi itu dia di sini 2, di sini 1. Nah secara geometri dapat diartikan sebagai kemiringan suatu garis singgung. Jadi 2, di sini fx,y, kita turunkan terhadap x, terus di sini itu ada nilainya, di sini nilainya kalau tadi itu 2 ya, di sini itu nilainya 1. Nah nilai dari ini, tadi kan hasilnya itu kan 3e pangkat 7 ya. Nah nilai dari ini, itu merupakan garis singgung pada kurva z sama dengan fx,y0 pada arah x. Nah bedanya kalau kita turunkan terhadap x, dia nilainya itu merupakan garis singgung pada arah x. Tapi kalau untuk kita turunkan terhadap y, itu dia merupakan nilai garis singgung juga, cuman bedanya adalah arahnya aja, dia arahnya ke y. Jadi ini ada contoh soalnya. Jadi di sini diberikan fx,y, itu 1 ditambah x pangkat 2 dikali y, hitunglah fx dalam kurung minus 2, terus di sini 1, terus hitung juga fy, di sini x-nya itu minus 2 dan y itu sama dengan 1, dan interpretasikan turunan parsial tersebut secara geometri. Nah jadi sama kayak tadi ya, ini itu x-nya, dan ini y-nya, ini juga sama, ini x, ini y. Nah berarti kita cari dulu turunan terhadap x-nya, jadi do f per do x sama dengan. Nah ini kita turunkan terhadap x ya, jadi 1, 1 ini kita turunkan hasilnya 0, ditambah dengan, x pangkat 2 dikali y, kita turunkan terhadap x. Jadi di sini y-nya itu konstanta ya, jadi y-nya kita anggap sebagai konstanta, y-nya kita tulis aja, habis itu dikali dengan turunan si x pangkat 2 ini, turunannya adalah 2x. Jadi kita dapet di sini, do f per do x, itu sama dengan kita rapiin dalam penulisannya jadi 2xy. Kayak gitu. Habis itu kita masukin nih, nilai si minus 2 sama satunya. Jadi di sini kita masukin, jadi fx, itu sama dengan minus 2 di sini, terus di sini 1. Jadi sama dengan, kita ganti x-nya jadi minus 2, dan y-nya kita ganti dengan 1. Jadi di sini 2, dalam kurung di sini kita ganti jadi minus 2, y-nya kita ganti dengan 1. Jadi ini tinggal dikaliin aja hasilnya itu, minus 4. Habis itu, ini kan udah selesai nih, kita turunkan terhadap x. Sekarang kita turunkan terhadap y. 2f per 2y. Sama dengan, nah di sini 1, itu kita turunkan hasilnya adalah 0, ditambah dengan, kita turunkan yang ini. Ini kita turunkan terhadap y. Jadi x-nya, itu sebagai konstanta sekarang. x-nya sebagai konstanta, jadi x-nya kita tulis aja di sini, x pangkat 2, dikali dengan turunan y. Turunan si y ini adalah 1. Jadi kita dapet di sini, dof per doy, itu sama dengan x pangkat 2. Habis itu berarti di sini fy, dalam kurung, minus 2, terus 1, sama dengan, nah di sini, semua nilai yang ada x-nya, kita ganti dengan minus 2, dan semua, semua variable yang ada y-nya, kita ganti dengan 1. Jadi di sini x, kita ganti dengan minus 2. Angkat 2. Nah di sini nggak ada variable y kan, berarti, yaudah gini aja. Jadi di sini sama dengan, 4. seperti itu. Nah jadi kita udah dapet, fx, kita udah dapet fy. Nah sekarang, interpretasikan, turunan parsial tersebut, secara geometri. Nah jadi, kita tinggal buat aja kata-katanya. Seperti tadi. Nah jadi kata-katanya tuh kayak gini ya. Ini untuk yang diturunkan terhadap y. Nah sekarang, karena kita coba interpretasikan dulu, dia terhadap x ya. Jadi kita interpretasikan terhadap x. Jadi di sini, kita butuh, butuh yang ini. Jadi kita butuh z. z itu kan sama dengan ini ya, sama dengan f, x, y. Atau juga, sama dengan 1, ditambah dengan, yang ini, x pangkat 2, dikali dengan y. Nah kalau kita, menginterpretasikannya dia terhadap x, berarti kita, z nya di sini, jadi z, sama dengan, di sini f, di sini x, y nya menjadi y0. Kayak gitu. Nah jadi di sini z, sama dengan, di sini f, terus di sini x, kita tulis ulang, y nya, y0 nya ini, itu berubah menjadi, menjadi 1 ya di sini. Jadi 1. Jadi di sini, y0 nya menjadi 1. Berarti sama dengan, 1, ditambah dengan, x pangkat 2, dikali 1. Atau sama dengan, di sini, 1 ditambah dengan, x pangkat 2. Jadi kita dapat, z untuk di, di arah sumbu x. Abis itu, berarti di sini, kita juga butuh, ini, butuh titik yang ini ya, butuh titik ini. Nah jadi kita butuh gini, x0, y0, terus z0. Nah z0 ini, itu kita dapat dari sini. Jadi ini, ini z0 nih, z0, berarti sama dengan, di sini dalam kurungnya, x0, y0. Nah berarti di sini sama dengan, x0 nya itu kan 2, minus 2 ya. x0 nya minus 2, y0 nya itu 1. Jadi ini itu x0 nih, y0, ini x0, ini y0. Jadi di sini sama dengan, 1 ditambah dengan, x nya kita ganti dengan minus 2, pangkat 2, dikali dengan, y0 nya itu 1. Jadi di sini itu sama dengan 5. jadi kita dapat, untuk yang in nya, itu menjadi, menjadi ini, x0 nya itu minus 2, y0 nya itu menjadi 1, dan z nya itu sama dengan 5. Kayak gitu. Terus, udah kayak gitu. Nah terus ini tinggal kita masukin, ke dalam kata-kata yang ada di dalam sini. Jadi kalau di x ya, kalau di x itu, berarti turunan parsial, do f, x, y, per do x, yang dihitung pada titik, pada titik ini yang kita ubah menjadi minus 2, di sini 1, secara geometri, dapat diartikan sebagai, kemiringan suatu garis singgung, pada kurva z, z nya di sini itu, kan kita ngomongin di x ya, berarti sama dengan, f, di sini itu x, koma, y0, karena kita ngomonginnya di sumbu x. Nah ini, itu nilainya adalah yang ini. Jadi kita ganti di sini, suatu garis singgung pada kurva z, sama dengan, 1 ditambah x mangkat 2, lanjutnya di sini, pada arah x, di titik, minus 2, 1, 5, dengan z0 nya itu f, dalam kurung di sini itu, 5, jadi sama dengan 5, jadi z0 nya di sini, sama dengan, 5, kayak gitu. Jadi, menginterpretasikannya itu, dalam bentuk kata-kata aja, nggak mesti kita ubah dalam grafik. Kayak gitu, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tadi dong, abang bilang terhadap sumbu x jadinya ya, makanya dia jadi, y0 ya. Nah, ini tadi, kita masih ke sumbu x, nah sumbunya nya belum. Itu tadi masih di sumbu x. nah ini tinggal kita ganti aja gitu. Jadi, turunan parsial, do, f, x, y, terus diturunkan terhadap do x, kalau di x ya, do x, yang dihitung pada titik, minus 2, terus 1, secara geometri, dapat, diartikan, sebagai kemiringan, suatu garis singgung, pada kurva z, z nya di sini itu, adalah yang ini, karena kita di sumbu x ya, 1 ditambah x pangkat 2, pada arah, x, di titik, minus 2, 1, 5, dengan z0 nya sama dengan 5. Gitu. Terus kalau buat di arah sumbu y nya, di arah, turunan-turunan terhadap y nya, dia tinggal kita ganti ininya aja nih, tinggal kita ganti yang ini. Jadi kalau di sumbu y itu kan, z sama dengan, kita ganti f, di sini jadi x0, y. Nah dengan x0 nya itu kan minus 2 ya, dari sini, minus 2. Nah jadi sama dengan di sini, jadi dia 1, ini kan soalnya nih, ini soalnya, jadi dia 1, ditambah dengan, x nya kita masukin, minus 2, pangkat 2, dikali dengan y. Jadi kita dapat, z nya, itu sama dengan, 1, ditambah dengan, 4y. Ya gitu, tinggal kita ubah ininya aja. Tinggal kita ubah yang ini. Sisanya sama, kayak di x tadi. Kayak gitu. 2, 3,